Intro Shalom Menyambung kotba Pak Jimmy tadi pagi Mengenai bahwa sebenarnya dunia ini Dunia yang penuh dengan ketidakpastian Dimana dunia kita tempat kita hidup ini selalu berubah Mulai dari segala hal dalam hidup kita itu Tidak ada yang pasti dan selalu berubah Tetapi yang pasti adalah Bahwa kita mempunyai Yesus yang tidak pernah berubah Yesus yang selalu dan berjanji bahwa Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir jaman Dan bahkan di firman berkata bahwa Dia menyertai kita selama-lamanya Lewat apa? Lewat roh kudusnya yang tinggal bersama-sama Dengan kita semua Oke mari kita buka Jadi judul kotba sore hari ini adalah Christ lives in me Yesus hidup di dalam saya Mari kita buka Kita lihat dulu di Kitab keluaran 24 Kitab keluaran 24 ayat 5-8 Jadi ini di kitab perjanjian lama Bahwa ini adalah judulnya Perikopnya berbicara tentang upacara Pengikatan perjanjian Antara Tuhan dengan umat Israel Kemudian disuruhnya lah orang-orang muda Dari bangsa Israel Maka mereka mempersembahkan korban bakaran Dan menyembeli lembu-lembu jantan Sebagai korban keselamatan kepada Tuhan Sesudah itu Musa mengambil bagian dari darah itu Lalu ditaruhnya di dalam pasu Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mesbah itu Diambilnyalah kitab perjanjian itu Lalu dibacakannya Dengan didengar oleh bangsa itu Dan mereka berkata Segala firman Tuhan akan kami lakukan Dan akan kami dengarkan Kemudian Musa mengambil darah itu Dan menyiramkannya pada bangsa itu Serta berkata Inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu Berdasarkan segala firman Tuhan Jadi di keluaran 24 ini Berbicara tentang Upacara atau pematerayan Pengikatan perjanjian antara Tuhan Dengan umat Israel Dan di pasal-pasal sebelumnya Dimulai dari keluaran 19 Itu Musa Diperintahkan Tuhan memerintahkan Musa Untuk naik ke gunung Sinai Dan kemudian Di gunung Sinai itulah Tuhan memberikan kepada Musa Sepuluh perintah hukum Taurat Mungkin setiap kita sudah tahu ya Apa isi daripada 10 perintah hukum Taurat Dan setelah itu di keluaran 20 Sampai 23 Itu isinya adalah tentang Semua penjabaran Dari 10 hukum Taurat ini Dan dijabarkan menjadi semua peraturan-peraturan yang Bangsa Israel harus lakukan Jadi peraturan-peraturan ini banyak ya Tentang kebaktian Tentang hak buddha Tentang jaminan nyawa Dan dosa yang keji Tentang orang-orang yang tidak mampu Tentang hak-hak manusia Dan kebaktian Tentang perayaan hari raya Dan janji dan teguran kepada orang Israel Jadi itu ada di keluaran 20 Dan 23 Nah Setiap kali Kita lihat bahwa Tadi kita baca bahwa Setiap kali pada saat Sebuah perjanjian itu diadakan Maka Disitu dikatakan bahwa Ada darah Sebagai pematerayan Jadi darah itu adalah simbol Pematerayan ikatan perjanjian Atau covenant Antara Tuhan Dengan Umatnya Yaitu Bangsa Israel saat itu Tetapi Apa yang terjadi Kita lihat bahwa Bangsa Israel pada saat Musa kembali Dari Gunung Sinai Dan Musa membacakan Semua perjanjian-perjanjian Yang Tuhan Ucapkan kepada Musa Untuk semua bangsa Israel itu Harus dilakukan dengan tepat Tanpa cacat celak Dan Ketika Musa membacakan semuanya itu Bangsa Israel berkata bahwa Segala firman Tuhan Akan kami lakukan Dan akan kami dengarkan Jadi Disitulah terjadi Persepakatan Perjanjian Antara Tuhan Dengan bangsa Israel Dengan syarat-syarat Dan semua syarat-syarat itu Harus dipenuhi oleh Bangsa Israel Dan ada Hal yang dipenuhi oleh Tuhan Yaitu ketika Mereka bisa melakukan Semua perintah-perintah Tuhan Yang dibacakan oleh Musa Maka Berkat Tuhan Blessing Tuhan Perkenanan Tuhan Dan semuanya itu Akan turun atas Bangsa Israel itu Tetapi Tetapi kita tahu bahwa Bangsa Israel Gagal Gagal Dan banyak Selama Seribu lima ratus Tahun Bangsa Israel itu Berusaha Melakukan Semua Mungkin Dari segenap Orang-orang Israel Mulai dari yang Bawah Sampai yang atas Mereka semua Berusaha untuk melakukan Semua perintah-perintah Yang sudah Tuhan Berikan kepada Mereka lewat Musa Nah Tapi sebenarnya Mereka tidak sadar Bahwa Pada dasarnya Tidak ada Satu orang pun Yang mampu Untuk memenuhi Standar Hukum Taurat Yang begitu tinggi Kenapa? Karena di dalam Hukum Taurat itu adalah Standar Kekudusan Tuhan itu sendiri Hukum Taurat itu Tidak Hukum Taurat itu Tidak salah Tetapi Hukum Taurat itu adalah Pernyataan Atau Sebuah standar Yang Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus Tuhan Dia itu Tuhan yang sangat kudus Inilah standarnya Kalau kamu mau Bersatu dengan aku Maka kamu harus melakukan Semuanya Semua yang aku Perintahkan Tetapi Bangsa Israel Tidak sadar bahwa Ternyata Mereka itu tidak mampu Sehingga Kita lihat di Kita lihat bahwa Di keluaran 24 Ayat 7 Kita lihat betapa Bangsa Israel itu Bahkan Sebelum Tuhan membaca Musa membacakan Perjanjian itu Bangsa Israel Di keluaran 19 Sudah berkata bahwa Segala Yang difirmankan Tuhan Akan Kami lakukan Jadi mereka Belum dengar Mereka sudah berasa Bahwa Saya bisa Saya bisa Melakukannya Di keluaran 24 Ayat 3 Mereka berkata Sekali lagi Segala firman Yang Tuhan Yang telah Diucapkan Tuhan itu Akan kami lakukan Kemudian di keluaran 24 Ayat 7 Sekali lagi Mereka berkata Segala firman Tuhan Yang Segala firman Tuhan Akan kami lakukan Dan akan kami dengarkan Wow Tanpa Mereka tanpa tahu Apa yang ada di dalam diri mereka Kenapa? Karena Tuhan itu Tuhan yang Kudus Sebenarnya Tuhan itu Tuhan yang sangat ingin Bersatu dengan Umatnya Tetapi karena Kekudusan Tuhan Karena standar Tuhan Yang begitu tinggi Itu membuat Bangsa Israel Tidak bisa Secara langsung Mendekat Kepada Tuhan Sehingga mereka Harus Lewat Musa Maka di keluaran 24 tadi Berkata bahwa Mereka mengadakan Tuhan menyuruh Musa untuk mengadakan Sebuah upacara Pengikatan perjanjian Dan sebelumnya Tuhan berkata bahwa Biarlah bangsa itu Berdiri jauh Dari gunung itu Karena kenapa? Ketika mereka Melewati batas Dari gunung sinai itu Mereka akan mati Bukan karena Tuhan yang jahat Dan membuat mereka mati Tetapi karena Kekudusan Tuhan Dan Kita semua Atau bangsa Israel Di saat itu adalah Kita semua manusia Adalah manusia Yang sudah jatuh Kedalam dosa Sehingga Kekudusan Tuhan Tidak bisa menyatu Dengan Manusia yang Sudah jatuh Kedalam dosa itu Maka Lewat Musa Lewat Harun Tuhan berkata bahwa Bangsa Israel Harus berpuasa dulu Betapa ribetnya ya Pada saat Keadaan dulu Untuk kita Mau bertemu Dengan Tuhan Untuk kita Mau merasakan Yang namanya Hadirat Tuhan Itu harus melalui Begitu banyak Apa namanya Mungkin prosesi Atau protokuler Yang begitu Luar biasa Untuk kita itu bisa Bahkan Itu pun kita Tidak bisa Bangsa Israel Tidak bisa Mendekat Karena ketika Mereka mendekat Mereka mati Dan Tetapi Kabar baiknya adalah Lewat Yesus Kristus Lewat pengorbanan Yesus Kristus Di atas kayu salib Maka Sebenarnya Untuk ketemu Dengan Tuhan Kita Tidak perlu lagi Seperti Pada saat Dahulu Waktu bangsa Israel Mau bertemu Dengan Tuhan Karena kenapa Karena Darah Yesus Membayar Lunas Semua tuntutan Dari Hukum Taurat Sekali Untuk Selama-lamanya Sekali saja Pengorbanan Yesus 2000 tahun yang lalu Di atas kayu salib Itu membuat Semua Tuntutan Hukum Taurat Yang ditulis oleh Musa Semua perjanjian Antara bangsa Israel Dengan Tuhan Itu dipenuhi Oleh Yesus Yesus Dengan jalan Yesus Sendirilah Yesus Atau Tuhan Sendirilah Yang Dihukum Di atas kayu salib Sehingga Kita Yang ada Di dalam Yesus Sudah tidak perlu Lagi Takut Untuk mendekat Kepada Tuhan Tadinya Pada saat Pada saat Dulu Waktu Bangsa Israel Bahkan mendekat Mereka mati Tetapi ketika Lewat Yesus Kristus Ketika Darahnya Sekali saja Dicurakan Di atas Kayu salib Untuk setiap Kita yang Percaya Kepadanya Maka Pada saat Ini Pada masa Sekarang Kita yang Di dalam Kristus Tidak Perlu lagi Melalui Perantara Atau Apapun Karena Kenapa Janjinya Adalah Roh Kudusnya Tinggal Dan Ada Bersama Sama Dengan Kita Dan Kitalah Bait Sucinya Tuhan Kitalah Tempat Tinggal Tempat Tabernakel Tempat Roh Tuhan Bertata Lalu Apa hubungannya Kita lihat Di Kitab Ibrani Di Kitab Ibrani Itu Bahkan Di Ayat Satu Gak Ada Di Slide Ya Di Ibrani Satu Ayat Satu Kita Buka Sebentar Ibrani Satu Ayat Satu Itu Dikatakan Bahwa Setelah Pada Jaman Dahulu Allah Allah Berulang Kali Dan Dalam Pelbagai Macam Cara Berbicara Kepada Nenek Moyang Kita Dengan Perantaraan Nabi Nabi Maka Pada Jaman Akhir Ini Ia telah Berbicara Kepada Kita Dengan Perantara Anaknya Yang Telah Ia Tetapkan Sebagai Yang Berhak Menerima Segala Yang Ada Oleh Dia Allah Telah Menjadikan Alam Semesta Ia Adalah Cahaya Kemulian Allah Dan Gambar Wujud Allah Dan Menopang Segala Yang Ada Dengan Firmannya Yang Penuh Kuasa Dan Setelah Ia Selesai Mengadakan Penyucian Dosa Ia Duduk Di Sebelah Kanan Yang Maha Besar Di Tempat Yang Tinggi Jadi Pada Saat Setelah Yesus Mati Di Atas Kayu Salib Yesus Bangkit Dan Yesus Naik Ke Surga Di Kitab Ibrani Dicatat Bahwa Itulah Di Jaman Pada Saat Kitab Ibrani Itu Ditulis Mereka Sedang Menantikan Kedatangan Yesus Yang kedua Kali Bahkan 2000 Tahun Yang Lalu Semua Umat Manusia Sudah Sedang Menantikan Kedatangan Yesus Yang kedua Kali Dan Makanya Itu disebut Sebagai Jaman Akhir Jadi Pada masa Kitab Ibrani Ditulis Itu Sudah Termasuk Jaman Akhir Sampai Dengan Kita Sekarang Ini Dan Di Jaman Akhir Ini Tuhan Berbicara Kepada Kita Sudah Tidak Lagi Lewat Perantaraan Nabi Nabi Tetapi Disini Jelas Dikatakan Bahwa Tuhan Berbicara Kepada Kita Lewat Perantaraan Anaknya Yesus Kristus Lalu Kita Lihat Di Ibrani Karena Kitab Ibrani Ini Kitab Yang Ditulis Kepada Bangsa Yahudi Ke Bangsa Israel Untuk Berbicara Tentang Semua Kegenapan Dari Apa Yang Dilakukan Oleh Tuhan Yesus Kristus Di Atas Kayu Salib Apa Yang Sudah Diselesaikan Oleh Tuhan Yesus Kristus Di Atas Kayu Salib Semua Itu Bercerita Tentang Penggenapannya Nah Yang Tadi Di Kitab Keluaran Itu Adalah Perjanjian Antara Tuhan Dengan Bangsa Israel Di Masa Perjanjian Lama Lalu Di Ibrani 8 Ditulis Seperti Begini Sebab Sekiranya Perjanjian Yang Pertama Yaitu Yang Pertama Yang Dibuat Antara Musa Atau Bangsa Israel Dengan Tuhan Di Keluaran 24 Itu Tidak Bercacat Tidak Akan Dicari Lagi Tempat Yang Kedua Sebab Ia Menegur Mereka Ketika Ia Berkata Sesungguhnya Akan Datang Waktunya Demikianlah Firman Tuhan Aku Akan Mengadakan Perjanjian Yang Baru Dengan Kaum Israel Dan Dengan Kaum Yehuda Artinya Apa Bahwa Perjanjian Yang Pertama Yang Tadi Kita Lihat Di Keluaran 24 Itu Bercacat Kenapa Bercacat Karena Bangsa Israel Tidak Bisa Memenuhi Tidak Bisa Memenuhi Semua Tuntutan Dari Hukum Taurat Yang Tuhan Berikan Kepada Mereka Ketika Ketika Ada Satu Pihak Yang Tidak Bisa Melakukan Sebuah Tuntutan Dari Perjanjian Yang Dilakukan Maka Apa Yang Terjadi Maka Perjanjian Itu Tidak Berlaku Atau Cacat Dan Tidak Berfungsi Lagi Maka Tuhan Berkata Bahwa Ada Perjanjian Yang Baru Yang Aku Ingin Lakukan Kepada Bangsa Israel Tapi Perjanjian Itu Di Ayat Sembilan Berkata Bahwa Bukan Seperti Perjanjian Yang Telah Kuadakan Dengan Nenek Moyang Mereka Jadi Bukan Seperti Perjanjian Yang Dilakukan Seperti Di Atas Gunung Sinai Yang Dilakukan Oleh Musa Lewat Musa Kepada Bangsa Israel Tetapi Tuhan Berkata Bahwa Pada Waktu Seperti Bangsa Israel Pada Waktu Aku Memegang Tangan Mereka Untuk Membawa Mereka Keluar Dari Tanah Mesir Jadi Perjanjian Yang Pertama Yang Dibuat Oleh Musa Atau Bangsa Israel Dengan Tuhan Itu Tuhan Berkata Bahwa Aku Tetap Di Saat Itu Aku Yang Memegang Tangan Mereka Aku Yang Memegang Tangan Mereka Dan Membawa Mereka Keluar Dari Tanah Mesir Tetapi Kita Lihat Bahwa Pegangan Tangan Tuhan Itu Adalah Pegangan Yang Eksternal Dari Luar Pegangan Tangan Tuhan Pada Saat Tuhan Memegang Bangsa Israel Keluar Dari Tanah Tuhan Dan Membuat Perjanjian Di Gunung Sinai Itu Adalah Dari Luar Dari Eksternal Dengan Apa Tuhan Memegang Mereka Dengan Hukum Taurat Tetapi Perjanjian Yang Baru Itu Disini Dikatakan Bahwa Berbeda Apa Bedanya Sebab Kenapa Batal Sebab Mereka Tidak Setia Kepada Perjanjian Jadi Perjanjian Yang Pertama Batal Karena Bangsa Israel Tidak Setia Semua Bahkan Mau Siapapun Yang Ada Di Perjanjian Lama Selama 1500 Tahun Mereka Mencoba Melakukan Semua Hukum Taurat Tidak Ada Satupun Yang Berhasil Bahkan Musa Bahkan Daud Salomo Yusuf Atau Siapapun Yang Ada Di Cerita Alkitab Semuanya Gagal Dan Tuhan Berkata Aku Menolak Mereka Demikian Firman Tuhan Maka Inilah Perjanjian Yang Baru Perjanjian Yang Kuadakan Dengan Kalim Israel Sesudah Waktu Itu Demikianlah Firman Tuhan Aku Akan Menaruh Hukum Dalam Akal Budi Mereka Dan Menuliskannya Di Dalam Hati Mereka Maka Aku Akan Menjadi Alam Mereka Dan Mereka Akan Menjadi Umatku Kita Lihat Perbedaannya Coba Kembali Ke Slide Di Keluaran Di Keluaran Tadi Dikatakan Bahwa Segala Firman Tuhan Akan Kami Lakukan Jadi Yang Melakukan Firman Tuhan Itu Yang Melakukan Perintah Tuhan Itu Siapa Bangsa Israel Tuntutan Dari Perjanjian Antara Tuhan Dengan Umat Israel Itu Ada Sebuah Tuntutan Yang Dituntutkan Kepada Bangsa Israel Yaitu Mereka Harus Melakukan Perintah Tuhan Dan Yang Melakukannya Kami Kami Itu Siapa Bangsa Israel Dan Coba Kita Lihat Kembali Ke Slide Yang Tadi Inilah Perjanjian Yang Ku Adakan Dengan Kaum Israel Demikianlah Firman Tuhan Aku Akan Aku Tuhan Yang Akan Kalau Di Perjanjian Yang Sebelumnya Yang Pertama Bangsa Israel Berkata Kami Yang Akan Melakukan Tetapi Di Perjanjian Baru Tuhan Berkata Ini Perjanjian Yang Berbeda Bedanya Apa Aku Yang Melakukan Aku Yang Akan Menaruh Hukum Ku Aku Yang Akan Menaruh Memberikan Kepada Mereka Hati Yang Baru Ini Berbicara Tentang Apa Ini Berbicara Tentang Kelahiran Baru Ini Berbicara Tentang Ciptaan Baru Jadi Hati Yang Baru Yang Tuhan Berikan Pada Saat Setiap Kita Dalam Mungkin Setiap Kita Di Dalam Mencari Sebuah Kebenaran Mencari Kebenaran Yaitu Yesus Kristus Yang Kita Tidak Tahu Tadinya Itu Apa Di Dalam Hati Kita Sebagai Manusia Yang Sudah Jatuh Dalam Dosa Kita Tetap Akan Dalam Hati Kita Selalu Akan Mencari Yang Lebih Tinggi Daripada Kita Karena Untuk Itulah Kita Diciptakan Yaitu Untuk Bersekutu Kembali Dengan Tuhan Pada Saat Pertama Kali Adam Dan Hawa Jatuh Dalam Dosa Sebenarnya Masalah Terbesar Manusia Itu Apa Tadi Pagi Dijelaskan Bahwa Semua Berubah Seluruh Keadaan Dunia Ini Bisa Berubah Tetapi Masalahnya Sebenarnya Bukan Tentang Itu Karena Mau Kita Enggak Berubah Pun Dunia Tetap Berubah Mau Kita Tetap Bilang Bahwa Saya Akan Tetap Seperti Ini Saya Tidak Mau Berubah Saya Mau Tetap Seperti Ini Gak Apa Tapi Dunia Tetap Berubah Berubah Ke arah Yang Sebenarnya Kita berkata Bahwa Dunia Sedang Menuju Kepada Kebinasaan Kenapa Karena Kita Semua Jatuh Kedalam Dosa Konsekuensi Dosa Yang membuat Setiap Kita Yang hidup Di dunia Ini Hidup Di Dalam Penderitaan Jadi Penderitaan Yang kita Alami Di dunia Ini Bukan Dari Tuhan Karena Dari awal Tuhan Tidak Pernah Merencanakan Kita Manusia Untuk Menderita Yang Tuhan Inginkan Dari awal Selalu Dia ingin Bersekutu Dengan Kita Semua Manusia Makanya Tuhan Yang Berinisiatif Tuhan Yang Berinisiatif Mencari Kita Manusia Kalau Kita Hari ini Bisa Punya Kerinduan Untuk Berdoa Ingatlah Sebenarnya Itu Tuhan Sedang Mencari Kita Itu Tanda Tuhan Sedang Mencari Kita Manusia Yang Berdosa Ini Penderitaan Apapun Yang kita Alamin Itu Sebenarnya Yang Tuhan Mau selesaikan Adalah Urusan Apa Dosa Makanya Akar Dari Semua Masalah Manusia Itu Adalah Dosa Yesus Datang Pada Saat Yesus Datang Ke dunia Dia Tidak Pernah Datang Untuk Mengubah Keadaan Politik Dia Tidak Pernah Datang Untuk Mengubah Keadaan Pemerintahan Murid-muridnya Menyangka Bahwa Tuhan Yesus Datang Untuk Mengubah Keadaan Pemerintahan Untuk Mengubah Keadaan Politik Supaya Mereka Itu Bisa Mereka 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 Bahwa Tuhan Yesus Akan Menjadi Raja Dan Akan Mengalahkan Kekaisaran Roma Tetapi Pikiran Kita Tidak Pikiran Kita Melampaui Tidak Bisa Tidak Bisa Menyatu Karena Kita Manusia Yang berdosa Kita Pikir Kita Akan Memerintah Bersama Dengan Yesus Di saat Itu Mendominasi Tetapi Tuhan Yesus Datang Untuk Menyelesaikan Akar Masalah Manusia Yaitu Dosa Dan Dosa Itu Membuat Kita Berpisah Dengan Tuhan Dosa Itu Membuat Kita Yang tadinya Kita Bersekutu Dengan Tuhan Kita Menjadi Kosong Kita Tidak Bisa Lagi Bersatu Bersekutu Bersekutu Dengan Tuhan Yang Besar Dan Yang Kudus Itu Karena Tuhan Yang Besar Dan Yang Kudus Tidak Bisa Bersatu Dengan Manusia Yang Berdosa Untuk Itulah Untuk Itulah Yesus Datang Ke Dunia Ini Untuk Itulah Yesus Yang Tidak Mengenal Dosa Menjadi Dosa Karena Kita Menggantikan Kita Di atas Kayu Salib Menggantikan Hukuman Dari semua Tuntutan Dari hukum Taurat Itu Dia Yang Menggantikan Kita Menyelesaikan Semuanya Dan Di atas Kayu Salib Itu Dia berkata It is Finished Sudah Selesai Kita Yang Ada Di dalam Kristus Kita Yang Percaya Kepadanya Kita Bisa Memperoleh Hidup Di Dalam Yesus Kristus Bukankah Itu Sebuah Kabar Baik Bukankah Itu Sebuah Kabar Sukacita Yang Jauh Melebihi Daripada Financial Breakthrough Kita Bukankah Ini Kabar Yang Jauh Lebih Daripada Mungkin Kita Akan Dikasih Rumah Yang Besar Mungkin Kita Akan Dijanjikan Dikasih Mobil Yang Mewah Atau Kita Akan Dijanjikan Akan Duduk Di Pemerintahan Yang Sekarang Mendominasi Atau Memerintah Atau Menjadi Menjadi Apapun Itu Di Dunia Bukankah Bukankah Jauh Lebih Berharga Bukankah Ini Jauh Lebih Dasyat Daripada Apapun Yang Ada Di Dunia Ini Dan Ketika Yesus Sudah Menyelesaikan Semua Pekerjaannya Dia Tidak Meninggalkan Kita Belum Selesai Sampai Disitu Karena Ketika Yesus Naik Ke Surga Dia Menjanjikan Roh Kudus Roh Kudus Itulah Jaminan Untuk Setiap Kita Christ Lives In Me Itulah Jaminan Kita Sampai Nanti Kita Bertemu Kembali Dengan Dia Dan Keselamatan Yang Kita Sudah Dapatkan Itu Tidak Akan Pernah Bisa Diambil Lagi Dari Hidup Kita Oleh Karena Apa Bukan Lagi Kita Tetapi Tadi Tuhan Berkata Karena Saya Aku Aku Yang Akan Aku Yang Akan Jadi Udah Bukan Lagi Kita Sebagai Manusia Tetapi Tuhan Berkata Aku Yang Akan Melakukannya Buat Kamu Lewat Apa Lewat Semuanya Aku Tinggal Di Dalam Engkau Dan Kita Lihat Perjanjian Ini Begitu Dasyat Lanjutannya Bentar Ya Di Ibrani 8 Ayat 11 Ini Lanjutan Yang Tadi Setelah Tuhan Berkata Dan Ini Lanjutannya Dan Mereka Tidak Akan Mengajar Lagi Sesama Warganya Atau Sesama Saudaranya Dengan Mengatakan Kenalah Tuhan Sebab Mereka Semua Besar Kecil Akan Mengenal Aku Wow Bukankah Ini Sebuah Perjanjian Yang Sudah Digenapi Di masa Kita Sekarang Yang Tadi Pak Jimmy Berkata Surga Itu Sekarang Kenapa Surga Itu Bukan Tentang Bukan Cuma Tentang Nanti Kita Akan Bertemu Dengan Tuhan Ya Itu Sangat Dasyat Tetapi Dimulai Dari Sekarang Yaitu Kristus Tinggal Di Dalam Kita Sehingga Lewat Itulah Kita Mengenal Tuhan Lewat Roh Kudusnya Lewat Roh Yang Dijanjikan Yang Sudah Tinggal Sekarang Ada Di setiap Bapak Bapak Di setiap Ibu Ibu Di semua Teman-teman Di tempat Ini Semua Yang Percaya Yesus Semua Kita Mengenal Tuhan Kenapa Karena Tadi Di perjanjian yang lama Di perjanjian yang pertama Yang diadakan Tuhan Dengan bangsa Israel Tuhan Memegang Dari luar Yaitu Dari eksternal Dengan apa Dengan hukum Taurat Tetapi Di perjanjian yang baru Tuhan Memegang kita Internal Lewat Dalam Artinya apa Makanya Sini ditulis bahwa Kamu mengenal Aku Kalau Sekarang ya Coba Suami Istri Itu masih luar Artinya gini Saya harus belajar Mengenal suami saya Semakin Saya belajar Mengenal dia Semakin Saya tahu Dia itu Sifatnya Kayak apa Tapi Kadang-kadang Saya gak tahu Apa yang dipikirannya Karena Kenapa Ini dua Pribadi yang Terpisah Makanya Sering terjadi Perselisihan Sering terjadi Kesalahpahaman Kenapa Karena Perkenalan Perkenalan Saya Dengan Semua Mau itu Suami Mau itu Teman Dekat Mau itu Anak Itu adalah Tetap Dari luar Tapi kita harus Gimana caranya kita Mengenal Dengan cara Saya harus berusaha Dekat Saya harus berusaha Oh apa yang dia suka ya Saya lihat Oh dia suka ini Lalu Saya menyediakan ini Mencoba Oh dia gak suka begini Maka saya Tetapi Dengan Tuhan Tidak seperti itu Karena ini adalah Perjanjian yang baru Yaitu Kamu mengenal aku Karena kenapa Aku bersatu dengan kamu Di dalam kamu Artinya apa Spiritmu Hatimu Itu menyatu dengan aku Bagaimana caranya aku bersatu Bukan dengan usaha kita Gak perlu berusaha Karena kenapa Tuhan berkata I will Aku yang akan Bagaimana ketika Itu terjadi Ketika kita Menjadi Ciptaan yang baru Ketika kita Dilahirkan kembali Sebelum Kita menemukan Kebenaran Kita akan selalu Krisis Identitas Saya ini siapa Kita akan selalu Berusaha Mencari Sebenarnya saya ini siapa sih Oh mungkin saya Di dalam Tuhan Mungkin saya ini Ini ya Tetapi Identitas kita Yang sesungguhnya Ada Di dalam Yesus Kristus Bukan Identitas yang Oh saya bekerja Sebagai Engineering Saya bekerja Sebagai Accounting Itu identitas saya Saya bekerja Sebagai Saya adalah Pengusaha Itu identitas saya Bukan teman-teman Identitas kita Bukan itu Karena Yesus pun datang Bukan untuk itu Bukan untuk Kamu menjadi Pengusaha Bukan untuk Kamu menjadi Bisnisman Bukan untuk kamu Menjadi Hamba Tuhan Bukan untuk kamu Menjadi Apapun lah Yang kamu cita-citakan Apakah cita-cita itu Salah Enggak Tetapi Bukan Identitas kita Bukan itu Tetapi Identitas kita Ada Di dalam Yesus Kristus Yang hidup Di dalam Kita Itulah identitas kita Yang sesungguhnya Jadi Apa sih yang kita Kejar di dunia ini Kalau Kita udah Tahu Tentang kebenaran ini Kalau kita Tahu bahwa Sebenarnya Kutuk itu adalah Pada Ketika kita Berdosa Kita hidup Di bawah kutuk Kutuk itu adalah Ketika Kita Berpisah Dengan Tuhan Itu kutuk Itu kutuk Percaya Percaya Dengan iman Percaya Kita Diselamatkan Oleh Kasih karunia Lewat iman Ketika Kita Percaya Saja Bahwa Yesus Yesus Mati Buat Saya Bahkan Bukan Cuman Mati Yesus Bangkit Buat Saya Yesus Membenarkan Hidup Saya Yesus Menguduskan Hidup Saya Yesus Memuliakan Di dalam Saya Roh kudus Tinggal Di dalam Hidup Saya Itu Membuat Hidup Saya Dipermuliakan Bukan Saya Tetapi Yesus Yang Sudah Menyelesaikan Semua Itu Yang Membuat Saya Bisa Menerima Kebenaran Yang Membuat Saya Bisa Menerima Kekudusan Yang Membuat Saya Dipermuliakan Bukankah Itu Sebuah Kasih Karunia Yang Kita Terima Bukan Usaha Kita Tetapi Itu adalah Pekerjaan Tuhan Yesus Kristus Di atas Kayu Salib Yang Sudah Selesai Bukankah Itu Harta Terbesar Yang Kita Punya Makanya Tadi Lagu Tadi Berkata Bahwa Saya Yang Lemah Menjadi Kuat Saya Yang Miskin Menjadi Kaya Dulu Di dalam Benak Saya Fokus Saya Tentang Ini Bahwa Saya Jadi Kaya Saya Jadi Kuat Ternyata Ada Selanjutnya Berkata Bahwa Di lagu Itu Karena Apa Yang Yesus Sudah Lakukan Bukan Bukan Karena Apa Yang Saya Lakukan Bukan Karena Apa Yang Saya Sudah Karena Saya Tepat Bisa Tepat Di hadapan Tuhan Bisa Melakukan Kehendak Tuhan Bukan Soal Itu Karena Kenapa Kita Sebagai Manusia Tidak Mungkin Akan Bisa Tepat Setiap Saat Tidak Mungkin Akan Sempurna Melakukan Apa Yang Tuhan Mau Gak Bisa Teman Teman Mungkin Karena Kita Semua Punya Rokudus Kita Semua Tahu Kok Di dalam Hati Kita Tetapi Janji Tuhan Di Perjanjian Yang Tuhan Katakan Ini Sebenarnya Perjanjian Ini Tertulis Di Yeremia 31 Ayat 31 Disitu Yeremia Sudah Menubuatkan Bahwa Satu Hari Nanti Aku Akan Memberikan Yang Namanya Hati Yang Baru Perjanjian Yang Baru Dan Di Ibrani Setelah Firman Ini Digenapi Di Ibrani Ditulis Lagi Sekali Bahwa Lewat Yesus Kristus Semua Janji Itu Sudah Digenapi Dan Yesus Adalah Ya Atas Semua Janji Tuhan Betapa Dasyatnya Itulah Harta Terbesar Yang Kita Miliki Dan Tuhan Tuhan Tadi Berjanji Bahwa Dia Memberikan Kita Hati Yang Baru Itu Tadi Berbicara Lahir Baru Maka Lewat Situ Kita Menerima Apa Rauh Kudus Di Yohanes 14 Aku 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 Akan Meminta Kepada Bapak Ia Akan Memberikan Kepada Kamu Seorang Penolong Yang Lain Supaya Ia Menyertai Kamu Selama Lamanya Yaitu Roh Kebenaran Roh Kebenaran Itu Yesus Kebenaran Dunia Tidak Dapat Menerima Dia Sebab Dunia Tidak Melihat Dia Dan Tidak Mengenal Dia Tetapi Kamu Mengenal Dia Jadi Tadi Bapak Yesus Meminta Kepada Bapak Dan Yesus Menyamakan Roh Itu Dengan Diri Dia Sendiri Dia Bilang Bahwa Aku Tidak Akan Meninggalkan Kamu Sebagai Yatim Piatu Pada Saat Yesus Mau Naik Ke Surga Dia Berkata Bahwa Nantikan Aku Tidak Meninggalkan Kamu Sebenarnya Ini Berbicara Tentang Roh Kudus Yang Akan Turun Yaitu Dia Yang Akan Datang Kembali Aku Datang Kembali Kepadamu Tinggal Sesaat Lagi Sesaat Saja Kamu Lihat Dunia Tidak Akan Lagi Melihat Aku Tetapi Apa Kamu Kamu Yang Percaya Yesus Setiap Kamu Yang Sudah Percaya Yesus Kamu Melihat Aku Wow Melihat Aku Lewat Mana Seperti Perjanjian Yang Tadi Sudah Digenapi Bukan Sekarang Setiap Kita Mengenal Tuhan Melihat Tuhan Di dalam Kita Bukankah Itu Sebuah Keintiman Yang Sangat Intim Bahkan Tidak Kita Tidak Perlu Lagi Berdoa Minta Tuhan Beri Aku Keintiman Lebih Lagi Tuhan Beri Aku Pengenalan Karena Kenapa Tuhan Berkata Kamu Mengenal Aku Karena Kamu Sudah Lahir Baru Maka Kamu Pasti Mengenal Aku Dan Disini Berkata Bahwa Pada Waktu Itulah Kamu Akan Tahu Pada Saat Apa Pada Saat Rokudus Tinggal Di Dalam Kamu Kamu Akan Tahu Bahwa Aku Di Dalam Bapakku Dan Kamu Di Dalam Aku Dan Aku Di Dalam Kamu Wow Bukankah Itu Sebuah Keintiman Yang Sebenarnya Kita Sudah Punya Kita Sudah Punya Itu Tetapi Sadarkah Kita Akan Hal Ini Sadarkah Kita Akan Kebenaran Yang Memberdekakan Ini Kalau Kita Sadar Ini Maka Sebenarnya Apapun Yang Terjadi Dalam Hidup Kita Yang Tadi Pak Jimmy Katakan Bahwa Semua Berubah Kenapa Saya Tidak Usah Takut Karena Alasannya Ini Ada Roh Tuhan Menyatu Dengan Aku Saya Tidak Perlu Harus Meminta Hadirat Tuhan Dan Setiap Kali Meminta Tuhan Untuk Hadir Dan Hadir Karena Kenapa Roh Tuhan Di Dalamku Itu Lebih Intim Dari Pada Kamu Dengan Istri Kamu Lebih Intim Dari Kamu Dengan Suami Kamu Lebih Intim Dari Kamu Dengan Anak Kamu Dengan Apapun Yang ada Di dunia Ini Kita Sudah Intim Dengan Tuhan Karena Kristus Tinggal Di Dalam Saya Dan Ini Ada Beberapa Firman Yang Berkata Tentang Christ Lives In Me Dan Di Sini Yohana 10 Dikatakan Bahwa Domba Dombaku Mendengar Suaraku Dan Aku Mengenal Mereka Mereka Mengikut Aku Jadi Mau itu Kitab Perjanjian Lama Mau itu Kitab Perjanjian Baru Semua Itu Adalah Bercerita Tentang Yesus Kristus Rencana Penebusan Di Perjanjian Lama Berbicara Tentang Rencana Penebusan Ala Bapak Di Perjanjian Baru Berbicara Semua Kegenapannya Jadi Apa Semuanya Sudah Genap Semuanya Sudah Selesai Semuanya Tinggal Satu Tinggal Kita Menunggu Yang Kita Benar-benar Bertemu Dengan Tuhan Kembali Itu Jadi Hidup kita Di dunia ini Apa Untuk Mengenal Dia Untuk Apa Kita hidup Sekarang Ini Untuk Mengenal Dia Lebih Lagi Bukan Karena Kita Tidak Mengenal Dia Tetapi Untuk Mengenal Kekayaan Kemuliaan Yang Ada Di Dalam Yesus Kristus Yang Hidup Di Dalam Saya Itu Yang Kita Kenal Itu Yang Kita Ketika Kita Baca Firman Kita Ketika Kita Terus Melihat Perbuatan Yesus Apa Yang Yesus Sudah Lakukan Apa Yang Yesus Sudah Selesaikan Buat Kita Di Atas Kayu Salib Dan Kita Terus Melihat Itu Maka Sebenarnya Kita Itu Tidak Perlu Harus Berusaha Dengan Kuat Untuk Saya Harus Begini Saya Harus Begini Otomatis Akan Mengalir Keluar Karena Itulah Demonstrasi Kasih Bapak Yang Terbesar Demonstrasi Terbesar Kasih Bapak Untuk Umat Manusia Dan Selanjutnya Di Dua Korintus Ini Juga Berbicara Tentang Yesus Yang Tinggal Di Dalam Saya Tapi Disini Paulus Berkata Kepada Jemaah Di Korintus Dia Berkata Bahwa Ujilah Dirimu Sendiri Apakah Kamu Tetap Tegak Di Dalam Iman Selidikilah Dirimu Jadi Disini Kita Menguji Diri Kita Dan Menyelidiki Diri Kita Bukan Tentang Behavior Bukan Tentang Perilaku Perbuatan Kita Pekerjaan Kita Apakah Saya Pekerjaan Saya Ini Berkenan Apakah Pekerjaan Saya Ini Menyenangkan Hati Tuhan Dulu Saya Pikir Saya Menyelidiki Tentang Itu Ternyata Disini Jelas Ditulis Bahwa Apa Yang Harus Kamu Selidiki Apakah Kamu Tidak Yakin Akan Dirimu Bahwa Kristus Yesus Ada 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 Dalam Diri Kamu Itu Yang Perlu Kita Selidiki Kita Tidak Bukan Menyelidiki Tentang Apakah Pekerjaan Yang Saya Sekarang Lakukan Ini Berkenan Kepada Tuhan Apakah Sekarang Yang Saya Lakukan Sudah Tuhan Suka Atau Tuhan Tidak Suka Bukan Tentang Itu Karena Kenapa Di Dalam Yesus Kita Sudah Berkenan Di Hadapan Tuhan Kenapa Itu Ada Ceritanya Dari Kitab Perjenjen Lama Pada Saat Dulu Bangsa Israel Mempersembahkan Korban Untuk Setiap Tahun Sekali Untuk Masuk Ke Ruang Maha Kudus Mereka Harus Melalui Imam Besar Dan Imam Besar Itu Membawa Korban Setiap Tahun Dan Terus Berulang Ulang Setelah Semua Di Approve Dan Imam Besar Itu Hidup Dan Keluar Dengan Sehat Sentosa Dan Semua Maka Di titik Itulah Blessing Tuhan Turun Di titik Itulah Perkenanan Tuhan Turun Di titik Itulah Jaminan Dan semua Sepanjang Tahun Itu Turun Atas Bangsa Israel Tetapi Perjanjian Yang Baru Ini Berbeda Di Di Dalam Yesus Yesus Berkorban Sekali Saja Untuk Selama Lamanya Menyelesaikan Semua Akar Dosa Dan Masalah Semua Umat Manusia Setelah Dia Menyelesaikan Semua Dia berkata Sudah Selesai Maka Sebenarnya Di Ibrani Juga Ada Ditulis Bahwa Bapak Sangat Berkenan Itulah Korban Yang Paling Berkenan Di Hadapan Bapak Di Surga Dan Korban Ini Korban Yang Sempurna Yang Tidak Perlu Lagi Diulang Ulang Seperti Korban Di Perjanjian Lama Yang Terus Harus Berulang Menaikan Korban Dan Terus Tetapi Yesus Sekali Saja Dia Berkorban Untuk Selama Lamanya Sehingga Kita Yang Ada Di Dalam Yesus Kita Berkenan Di Hadapan Tuhan Bukan Karena Perbuatan Kita Tetapi Karena Kita Ada Di Dalam Kristus Karena Kita Ada Di Dalam Kristus Maka Kita Berkenan Di Hadapan Tuhan Kalau Dulu Berkenan Harus Membawa Itu Harus Hidup Kudus Harus Suci Harus Meminta Pengampunan Dosa Tetapi Sekarang Perkenanan Itu Turun Bukan Karena Kita Loh Bukan Karena Kita Melakukan Kebaikan Bukan Karena Kita Melakukan Ini Dan Itu Buat Tuhan Tetapi Perkenanan Itu Turun Atas Hidup Kita Karena Kasih Karunia Tuhan Yaitu Kita Bukan Karena Kita Tetapi Karena Perbuatan Yesus Di Atas Kayu Salib Maka Kita Terima Perkenanan Tuhan Dengan Cuma Cuma Artinya Bukan Karena Kita Jadi Yang Harus Kita Selidiki Tadi Apa Apakah Kita Yakin Bahwa Yesus Ada Di Dalam Diri Kamu Sebab Jika Tidak Demikian Kamu Tidak Tahan Uji Wow Jadi Apa Ketika Kita Percaya Kepada Yesus Otomatis Rauh Kudus Akan Tinggal Ketika Kita Lahir Baru Maka Kita Akan Melihat Kata Yesus Kepada Nicodemus Kalau Kamu Tidak Dilahirkan Kembali Kamu Tidak Bisa Melihat Kerajaan Surga Kita Sebagai Orang-orang Yang Percaya Kepada Yesus Kita Bisa Melihat Kerajaan Surga Makanya Tadi Surga Adalah Now Sekarang Karena Kenapa Kristus Ada Di Dalam Saya Dan di Galatia 2 Ayat 20 Paulus Berkata Bahwa Namun Aku Hidup Tetapi Bukan Lagi Aku Sendiri Yang Hidup Melainkan Kristus Yang Hidup Di Dalam Aku Dan Hidupku Yang Kuhidupi Sekarang Ini Di Dalam Daging Adalah Hidup Oleh Iman Dalam Anak Yang Telah Mengasihi Aku Yaitu Yesus Kristus Dan Menyerahkan Dirinya Untuk Siapa Untuk Aku Wow Jadi Imanku Adalah Di Dalam Yesus Di Dalam Yesus Yang Seperti Apa Di Dalam Yesus Yang Mengasihi Aku Dan Menyerahkan Dirinya Untuk Aku Itulah Iman Di Perjanjian Baru Itulah Iman Kita Dimana Iman Iman Kita Bukan Lagi Digantungkan Kepada Hal-hal Yang Materi Yang Ada Di Dunia Bahwa Saya Percaya Tuhan Akan Kasih Saya Rumah Lalu Iman Saya Ditaruh Di Situ Tuhan Akan Membuat Pelayananku Bertumbuh Lalu Iman Saya Taruh Di Situ Di Sini Jelas Ditulis Bahwa Iman Kita Adalah Ada Di Dalam Anak Allah Yang Mengasihi Aku Dan Menyerahkan Iman Yang Sesungguhnya Itulah Iman Yang Harus Kita Gantungkan Yaitu Di Atas Perbuatan Dan Apa Yang Yesus Sudah Selesaikan Jadi Disini Bukan Berbicara Bahwa Paulus Ini Bukan Berbicara Tentang Yesus Hidup Di Dalam Saya Berbicara Tentang Saya Memuliakan Tuhan Lewat Perilaku Saya Lewat Perbuatan Saya Bukan Tapi Paulus Berbicara Yesus Yang Hidup Di Dalam Saya Yesus Yang Hidup Di Dalam Saya Itu Jadi Disini Dikatakan Bahwa Yesus Yang Hidup Di Dalam Saya Bukan Saya Harus Seperti Yesus Hidup Bukan Sehingga Saya Memuliakan Yesus Bukan Tentang Itu Bukan Tentang Perilaku Atau Behavior Saya Moral Saya Atau Perbuatan Saya Bukan Tetapi Paulus Berkata Bahwa Yesus Hidup Di Dalam Saya Christ Live In Me Artinya Apa Bahwa Setiap Kita Yang Percaya Kepada Yesus Hidup Kita Itu Bukan 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 Tentang Behavior Bukan Tentang Moral Bukan Tentang Perilaku Bukan Tentang Perbuatan Saya Harus Seperti Kristus Tetapi Membiarkan Kristus Hidup Di Dalam Dan Melalui Saya Membiarkan Kristus Beda ya Selama Ini Saya Selalu Berpikir Hidup Saya Ini Harus Memuliakan Tuhan Ketika Kalau Saya Berpikir Begitu Maka Saya Berusaha Dengan Kekuatan Saya Apa Yang Harus Saya Lakukan Untuk Memuliakan Tuhan Tapi Yang Dimaksud Dengan Paulus Disini Itu Bukan Seperti Itu Tetapi Kita Membiarkan Atau Let Makanya Sering Ngomong Let God Let God Let God Biarkan Kristus Yang Tadi Roh Yang Tadi Dijanjikan Roh Kudus Itu Yaitu Rohku Sendiri Tinggal Di Dalam Kamu Itu Hidup Di Dalam Dan Melalui Saya Contohnya Saya Kasih Ilustrasi Yang Mungkin Lebih Gampang Mengerti Tadi Itu Dari Teman Saya Ibu Keti Itu Kasih Satu Ilustrasi Yang Bagus Banget Dan Ini Saya Ceritain Jadi Tadi Kita Bahas Bagaimana Hidup Di Dalam Tuhan Di Dalam Kristus Kita Berpikir Bahwa Saya Hidup Di Dalam Tapi Biarkan Kristus Di Dalam Saya Dan Bekerja Melalui Saya Artinya Gini Satu Pohon Pada Saat Dia Berakar Pada Saat Pohon Itu Kecil Dan Akarnya Itu Ada Di Dalam Kristus Dan Benar Pohon Itu Akan Secara Otomatis Itu Bertumbuh Pada Saat Dia Berakar Mendapatkan Air Yang Cukup Air Itu Berbicara Apa Berbicara Tentang Dia Air Kehidupan Yaitu Yesus Sendiri Ketika Air Itu Ketika Pohon Itu Mendapatkan Air Yang Cukup Matahari Yang Cukup Dan Semua Makan Yang Cukup Maka Sebenarnya Secara Otomatis Dia Akan Bertumbuh Pertumbuhan Itu Pasti Terjadi Ketika Kita Ada Di Dalam Kristus Dan Ketika Kita Bertumbuh Itu Kayak Anak Anak Aja Anak Kita Tau-tau Dia kok Udah jadi Gede Ya Kayak Anak Saya Yang Pertama Itu Sekarang Jadi Tinggi Banget Jadi Dia pun Tidak Kesadar Apa yang Dia Lakukan Dia Cuman Makan Yang Dia Kerjaan Dia Cuman Makan Untuk Bertumbuh Sama 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 Pohon Ketika Akarnya Di Dalam Kristus Dan Benar Maka Pohon Itu Otomatis Kok Kita Tidak Perlu Takut Orang Itu Tidak Pelayanan Kita Tidak Perlu Takut Orang Itu Akan Melakukan Yang Gak Bener Atau Berdosa Gak Usah Takut Karena Kenapa Ketika Akar Itu Benar Yaitu Di Dalam Kristus Maka Secara Otomatis Pohon Itu Akan Bertumbuh Bertumbuh Dan Bertumbuh Dan Pada Saatnya Akan Mengeluarkan Buah Jadi Buah Itu Kita Tidak Mengusahakan Buah Itu Keluar Kalau Ketika Kita Berusaha Saya Harus Mengasihi Karena Buah Itu Apa Kasih Damai Sejahtera Suka Cita Pengendalian Diri Kesetiaan Dan Semua Itu Buah Buah Itu Keluar Bukan Karena Kita Berusaha Untuk Mengeluarkan Buah Itu Kalau Kita Berusaha Untuk Melakukan Mengeluarkan Buah Itu Dari Perbuatan Perbuatan Yang Kita Lakukan Jadi Saya Harus Melakukan Ini Supaya Saya Mengasihi Saya Harus Melakukan Ini Supaya Saya Setia Mungkin Saya Harus Baca Firma Lima Pasal Supaya Saya Setia Di Adapan Tuhan Bukan itu Tetapi Akar Kita Di Dalam Kristus Itu Yang Paulus Maksud Di Dalam Kristus Membiarkan Kristus Bekerja Membiar Semakin Kita Melihat Yesus Semakin Kita Melihat Kasihnya Semakin Kita Melihat Kasih Yang Besar Itu Yaitu Dia 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 Mati Buat Kita Dia Dikuburkan Artinya Saya Juga Ikut Dikuburkan Bersama Dengan Kristus Dia Bangkit Kembali Saya Ikut Bangkit Bersama Dengan Kristus Dan Hidup Saya Yang Sekarang Adalah Hidup Kristus Yang Ada Di Dalam Saya Itu Yang Paulus Maksudkan Dan Ketika Itu Terjadi Otomatis Kita Bertumbuh Nanti Pohon Secara Otomatis Kok Akan Berbuah Mana Ada Tuhan Berkata Aku Poko Anggur Kamu Carangnya Cabangnya Cabang Itu Lahir Dari Pokoknya Cabang Tadi Itu Teman Kita Berkata Kan Saya Harus Menempel Dengan Kristus Enggak Karena Tuhan Berkata I Will Bukan Kamu Yang Terus Berusaha Untuk Mendekat Kepada Tuhan Karena Kenapa Tuhan Sudah Memperlengkapi Kamu Dengan Dia Tinggal Di Dalam Kamu Jadi Itulah Jaminan Itulah Yang membuat Kita Bertumbuh Roh Kudus Akan Mengajarkan Kita Tentang Siapa Tentang Kebenaran Kebenaran Itu Siapa Yesus Kristus Roh Kudus Yang Mengajari Kita Tentang Apa Yang Yesus Sudah Lakukan Dia Akan Mengingatkan Kita Tentang Apa Yang Aku Sudah Lakukan Kata Yesus Kepada Murid-muridnya Kamu Tidak Usah Khawatir Tidak Usah Takut Saya Kok Saya Kurang Hari Kenapa Saya Dulu Saya Selalu Merasa Gini Saya Kurang Deket Dengan Tuhan Saya Kurang Kok Saya Gak Bisa Deket Seperti Si Ini Kok Jadi Saya Harus Baca Firman Lebih Banyak Lagi Dengan Usaha Apapun Kamu Tidak Akan Bisa Tetapi Kedekatan Itu Adalah Pemberian Dan Kita Semua Sudah Punya Itu Sadarkah Kita Bahwa Kristus Tinggal Di Dalam Kita Yang Percaya Kepadanya Nah Disini Jadi Itu Yang Dimaksud Dengan Paulus Di 2 Korintus 4 Ayat 6 Sampai 7 Sebab Allah Telah Berfirman Dari Dalam Gelap Akan Terbit Terang Ia Juga Membuat Terangnya Bercahaya Di Dalam Hati Kita Wow Kenapa Dari Dalam Gelap Kita Yang Dulu Sebelum Kita Mengenal Kebenaran Sebelum Pada Saat Kita Krisis Identitas Dan Kita Belum Menemukan Kebenaran Itu Kita Akan Selalu Mata Kita Akan Selalu Gelap Walaupun Mata Kita Melihat Pada Saat Ruangan Ini Ketika Ruangan Ini Tidak Ada Satu Titik Pun Cahaya Walaupun Mata Saya Ini Bisa Melihat Saya Tetap Buta Tetapi Tuhan Berkata Ketika Kita Percaya Kepada Karya Salib Yesus Ketika Saya Percaya Kepada Pengorbanan Yesus Dan Bukan Cuma Itu Ketika Saya Percaya Bahwa Yesus Sudah Menyelesaikan Semua Pekerjaannya Maka Paulus Berkata Bahwa Kristus Hidup Di Dalam Aku Maka Aku Sebenarnya Res Aku Tuh Bisa Res Karena Kenapa Bukan Lagi Aku Yang Berusaha Untuk Mengeluarkan Buah Aku Dipakai Enggak Iya Dipakai Sebagai Carang Iya Tapi Carang Itu Gak Bisa Kalau Tidak Menempel Dengan Pokoknya Gak Bisa Berbuah Artinya Apa Carang Itu Pada Sat Pohon Itu Bertumbu Carang Itu Secara Otomatis Nempel Kenapa Kita Masih Tidak Yakin Bahwa Kita Ini Sangat Intim Dengan Tuhan Kenapa Kita Masih Tidak Percaya Bahwa Tuhan Itu Di Dalam Saya Dan Saya Tidak Perlu Lagi Mencari Yang Di Luar Untuk Membuat Saya Mengenal Tuhan Karena Tuhan Bilang Aku Kamu Kenal Aku Kita Tidak Perlu Lagi Ada Perantara Bahkan Karena Itu Adalah Perjanjian Lama Kita Tidak Perlu Lagi Ada Perantara Imam Kita Tidak Perlu Lagi Ada Perantara Nabi Untuk Untuk Kita Bersekutu Dengan Tuhan Tidak Karena Kenapa Christ Lives In Me Maka Ketika Kita Sadar Itu Ketika Kita Terus Melihat Inilah Gila ya Kasih karunia Tuhan Itu Begitu Besarnya Wow Kasihnya Perbuatan Dia Yang sudah Selesai Di atas Kayu Salib Itu Bukan Cuman Ini Saja Dia Membenarkan Hidup Saya Dia Menguduskan Hidup Saya Bukan Karena Saya Kudus Bukan Karena Saya Benar Tapi Saya Dibenarkan Di Dalam Kristus Dan Saya Dimuliakan Lewat Christ Live In Me Maka Itulah Terang Itu Bukan Kita Yang Menjadi Terang Tetapi Terang Itu Tinggal Di Dalam Saya Ada Terang Yang Tinggal Di Dalam Hati Saya Yaitu Yesus Sendiri Yesus Berkata Akulah Terang Jadi Bukan Saya Yang Terang Saya Tadinya Gelap Karena Saya Jatuh Dalam Dosa Tetapi Ketika Terang Itu Datang Dan Ada Di Dalam Saya Yesus Yang Menjadi Terang Itu Ada Di Dalam Saya Maka Terang Itu Bercahaya Di Dalam Hati Saya Itulah Yang Namanya Hidup Kita Memuliakan Tuhan Kenapa Karena Bukan Kita Tapi Karena Terangnya Yang ada Di dalam Hati Saya Supaya Kita Beroleh Terang Dari Apa Dari Pengetahuan Tentang Kemuliaan Allah Yang Nampak Pada Wajah Kristus Ketika Kita Terus Melihat Kemuliaan Tuhan Lewat Wajah Kristus Yaitu Yesus Kristus Apa Yang Kita Lihat Sebenarnya Itu Simple Teman Teman Kita Cuman Terus Melihat Apa Yang Yesus Selesaikan Di atas Kayu Salib Itu Bukan Bukan Lagi Tentang Performen Saya Itu Bukan Lagi Tentang Perbuatan Saya Tapi Saya Berbuah Saya Melakukan Perbuatan Iya Tapi Itu Bukan Fokus Saya Karena Fokus Saya Adalah Melihat Kemuliaan Tuhan Lewat Wajah Kristus Tetapi Harta Ini Tadi Harta Kita Apa Bukan Tentang Destiny Kita Bukan Tentang Saya Mau Jadi Apa Nanti 5 Tahun Kedepan Bukan Tentang Tuhan Mau Aku Jadi Apa Karena Kenapa Semua Destiny Kita Semua Masa Depan Kita Dijamin Di Dalam Yesus Kristus Jadi Kita Tidak Perlu Khawatir Dan Harta Ini Kami Punya Dalam Bejana Tanah Liat Bejana Tanah Liat Itu Apa Kita Kita Ini Bahkan Kalau Di Itu Kita Broken Vessel Tanah Liat Yang Sudah Retak Kita Itu Bejana Tanah Liat Tapi Tuhan Itu Karena Ada Tuhan Roh Tuhan Atau Tuhan Sendiri Roh Kristus Sendiri Yang Tinggal Di Dalam Kita Maka Kita Bercahaya Dan Supaya Nyata Bahwa Kekuatan Yang Melimpa Limpah Itu Kenapa Kita Disebut Bejana Tanah Liat Karena Kita Masih Tinggal Di Tubuh Yang Bisa Binasa Ini Itulah Bejana Tanah Liat Tapi Tuhan Berkenan Untuk Tinggal Di Dalam Kita Dan Kenapa Sehingga Kemuliaan Tuhan Atau Kekuatan Yang Melimpa Limpa Itu Kita Sadar Itu Dari Allah Dan Bukan Dari Kita Jadi Pertanyaan Yang Tadi Di Firman Itu Apakah Kita Sadar Bahwa Christ Lives In Us Kita Tinggal Sadar Aja Kita Tinggal Terus Melihat Perbuatan Yesus Bukan Lagi Melihat Dan Fokus Kepada Diri Saya Tetapi Terus Lihat Apa Yang Dia Lakukan Performance Dia Bukan Performance Saya Fokus Kepada Yesus Maka Sebenarnya Otomatis Perbuatan Kita Akan Secara Otomatis Keluar Buah Itu Secara Otomatis Pasti Pasti Akan Berbuah clicked – Kepada When You Terima kasih.